Pada kali ini, kita akan membahas satu saham dari sektor energi yaitu PT LNUSA terbuka dengan kode saham ELSA. Sejarahnya, perusahaan ini didirikan pada tanggal 25 Januari tahun 1969 oleh Insinyur Udaya Hadi Broto dengan nama PT Elektronika Nusantara, dan awalnya berperan sebagai pendukung operasi Pertamina, terutama dalam hal pemeliharaan dan perbaikan peralatan komunikasi elektronik, peralatan navigasi, dan sistem radar yang digunakan oleh kapal milik Pertamina maupun kapal asing yang bekerja sama dengan Pertamina. Pada tahun 1971 hingga 1974, perusahaan ini berekspansi ke sejumlah bidang antara lain, dengan membentuk divisi pemrosesan data seismik, meluncurkan pusat data ilmiah dan Integrated Oil Communication System, serta menyediakan jasa akuisisi data seismik, jasa stimulasi reservoir, dan jasa optimalisasi proses kilang. Pada tahun 1980 hingga 1987, perusahaan ini berekspansi ke bisnis pengelolaan dan penyimpanan data minyak dan gas, jasa ladang minyak, dan distribusi bahan bakar dengan mendirikan PT Sigma Cipta Utama, PT Elnusa Workover Hidrolik, dan PT Elnusa Petrofin. Perusahaan ini kini tidak hanya menyediakan dukungan untuk pengeboran minyak dan gas, namun juga menyediakan dukungan untuk berbagai aktivitas eksploitasi lain. Pada tanggal 1 September 2021, mayoritas saham perusahaan ini resmi diserahkan ke Pertamina Hulu Energi, yang sebelumnya telah ditunjuk sebagai induk subholding Hulu di lingkungan Pertamina. PT Elnusa Terbuka adalah anak usaha dari Pertamina Hulu Energi yang menyediakan berbagai macam jasa pendukung pengeboran minyak dan gas, untuk mendukung kegiatan bisnisnya. Hingga tanggal 31 Desember 2020, perusahaan ini memiliki dua kantor cabang yakni di Balikpapan dan Cirebon, supaya perusahaan ini terus berkembang dan mampu meningkatkan layanan dengan maksimal. Perseroan mencanangkan sebagai Year of Human Resources, dengan melakukan redefinisi visi-misi dan mengukuhkan diri sebagai penyedia jasa energi, dan mencatatkan pendapatan tertinggi sepanjang sejarah berdiri melalui penguatan diversifikasi portofolio. Faktanya, pada 2007, agar lebih fokus sebagai penyedia jasa hulu migas terpadu, perseroan menggabungkan empat anak perusahaan yaitu PT Elnusa Geoscience, PT Elnusa Drilling Services, PT Sinar Riau Drilindo, serta PT Elnusa Workover Services, serta melakukan divestasi saham di beberapa perusahaan yang bukan merupakan bisnis inti perseroan untuk memantapkan usaha di jasa migas. Elnusa memiliki kemampuan integrated untuk setiap pekerjaan dari semua tahapan seismik, dengan kapabilitas dan teknologi OBN yang dimiliki. Elnusa telah menggarap proyek TZ Matindok di Sulawesi Tengah pada 2018. Sampai saat ini, sudah ada tujuh proyek survei seismik yang berhasil diselesaikan Elnusa menggunakan teknologi OBN. Perusahaan berhasil mencatatkan realisasi kontrak hingga Agustus tahun 2023 sebesar Rp11,30 triliun. Ada pun beberapa proyek besar yang menyumbang perolehan kontrak memiliki komposisi 59% pada jasa distribusi dan logistik energi, 30% jasa hulu migas, dan sisanya 11% pada jasa penunjang migas. Elnusa turut berkontribusi dalam penemuan harta karun cadangan minyak baru di Kecamatan Tambelang Kabupaten Bekasi Jawa Barat. Elnusa melakukan pekerjaan untuk tubing conveyed perforation saat drill stem test yang pertama pada tanggal 25 November tahun 2023. Beberapa anak usaha yang berperan penting dalam mendukung tugas perusahaan adalah sebagai satu-satunya aset nasional yang memiliki kompetensi dan pengalaman mumpuni di bidang jasa migas untuk mengerjakan dan mengembangkan industri migas di Indonesia, dan untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan dan pemegang saham terhadap Elnusa dalam mendukung optimalisasi produksi migas menggunakan aset mandiri. Beberapa layanan yang dimiliki Elnusa yaitu jasa data geofisik, menjadi pionir dalam jasa data geofisika di Indonesia. Elnusa memegang kendali atas operasi geofisika di Indonesia yaitu seperti pergeseran, melindungi benda terhadap hujan, keamanan kemasan, efisiensi kerja dalam bongkar muat dan lainnya. Jasa pengeboran migas, tahun 2009, Elnusa melalui divisi pengeboran merupakan satu-satunya divisi atau perusahaan yang memiliki dan mengoperasikan modular rig pertama di Asia Pasifik. Jasa pengelolaan lapangan minyak, dengan mengoperasikan dan memelihara lapangan migas dan sumur, penanganan produksi migas dan jasa pendukung pengeboran darat seperti wireline logging, cementing dan well testing, serta jasa evaluasi produk. Jasa pendukung merupakan pelengkap dari jasa migas yang dimiliki Elnusa antara lain, data manajemen dan jasa telekomunikasi, di mana jasa pendukung ini dioperasikan oleh anak perusahaan dan afiliasi Elnusa. Beberapa penghargaan yang diraih Elnusa antara lain seperti, meraih penghargaan dalam kategori The Best GRC for Corporate Governance and Compliance 2022 dalam ajang GRC and Performance Excellence Award 2022. Perusahaan mendapatkan penghargaan dalam kategori Very Good dalam penerapan sistem manajemen HSE Kontraktor dan Excellence Safety Performance 332,322 Man Hours on Fiscal Year 2018. Serta beberapa penghargaan di tahun 2017 seperti, 9 tahun tanpa DAFW untuk operasi Chevron, The Best Non-Financial Sector, Dharma Karya Energi dan SDM Muda, Top Corporate Reputation, dan Upstream Improvement and Innovation Award. Berikut komposisi pemegang saham yang dimiliki Elnusa yaitu, PT Pertamina Hulu Energi memegang kepemilikan sebesar 51,10%, masyarakat non-warkat sebesar 48,81%, masyarakat warkat sebesar 0,08%, dan saham Tresuri sebesar 0%. Emiten berkode saham ELSA ini didirikan pada tanggal 25 Januari tahun 1969 dengan bisnis usaha jasa energi. Perusahaan mencatatkan namanya di bursa pada tanggal 6 Februari tahun 2008 dengan harga Rp400 per lembar dan jumlah saham yang beredar sebesar 1,46 miliar lembar. Berdasarkan kinerja keuangan per kuartal 3 tahun 2023, Elnusa membukukan laba bersih Rp407 miliar atau tumbuh 40% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp291 miliar. Untuk pendapatan konsolidasian selama 9 bulan pertama di 2023 mencapai Rp8.983 miliar, tumbuh 5% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp8.572 miliar. Adapun komposisi pendapatan konsolidasi tersebut dikontribusikan dari jasa distribusi dan logistik energi sebesar 55%, jasa hulu 32%, dan jasa penunjang 13%. Elnusa juga mencetak EBITDA kuartal 3 tahun 2023 tumbuh 14% menjadi Rp1.004 miliar, dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp878 miliar di periode yang sama. Selanjutnya, posisi neraca keuangan Elnusa tercatat sangat baik dengan total aset Rp9.350 miliar, serta mencatatkan kas setara kas sebesar Rp1.870 miliar atau 20% dari total aset per tanggal 30 September tahun 2023. Dalam pembagian dividen, perusahaan cukup rutin membagikan dalam 5 tahun terakhir, dengan yield rata-rata sebesar 5%, dihitung dari perbandingan harga di tahun yang sama. Berikut potensi Elnusa di masa depan. Pertama, Elnusa mengalokasikan belanja modalnya untuk membeli accommodation work barge offshore jenis tongkat kerja yang siap dipergunakan dalam mendukung optimalisasi produksi migas. Hal ini tentu saja sejalan dengan program pemerintah Indonesia dalam menetapkan sasaran mempercepat realisasi target 1 juta barel minyak dan 12 BSCFD gas demi ketahanan energi nasional masa depan. Kedua, Elnusa akan melangkah lebih jauh dengan ekspansi ke sektor non-migas services, energi baru terbarukan, dan turut serta dalam pengembangan ekosistem elektrik vehicle. Elnusa siap merespon masa depan yang berkelanjutan dengan menciptakan peluang-peluang baru tersebut. Ketiga, Elnusa terus adaptif dan melakukan pengembangan bisnis dengan memperluas lini bisnis pada bidang petrokimia, dalam mengantisipasi tantangan yang akan dihadapi ke depan. Elnusa pun turut menjadi bagian dari penggerak transisi energi tersebut dengan melakukan pengembangan bisnis melalui GoLive, penyaluran perdana produk paraksilin dengan skema truckloading. Dan keempat, Elnusa tetap fokus untuk adaptif dalam berinovasi serta meningkatkan kompetensi pada setiap aspek bisnisnya. Menghadapi 2024, Elnusa semakin percaya diri untuk memperkuat posisi sebagai perusahaan jasa energi yang memberikan solusi total dan mampu meningkatkan efisiensi operasional, pertumbuhan bisnis, serta keberlanjutan finansial jangka panjang. Sekian pembahasan kali ini dari PT Elnusa terbuka. Semoga bisa memberikan referensi kepada Anda untuk lebih cermat dalam memilih perusahaan sebagai investasi. Terima kasih telah menonton!